Tuntut keadilan, Angger Dimas hadiri proses pembongkaran makam anaknya. Tamara Tiasmara menangis. DJ Angger Dimas turut menyaksikan proses ekshumasi atau pembongkaran makam jenazah anaknya. Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante, di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Februari 2024. Seperti diketahui, Angger Dimas hingga kini menuntut keadilan atas kematian putra sematawayangnya yang meninggal dunia akibat tenggelam. 27 Januari 2024, Angger Dimas tampak hadir mengenakan kaos abu-abu dan wajah ditutupi masker saat menyaksikan jalannya ekshumasi dari jarak dekat. Pantauan kompas.com, Angger hadir sekitar pukul 9 WIB. Angger kemudian menghampiri mantan istrinya Tamara Tiasmara di depan makam anaknya. Mereka berbicara bersama dengan kedokteran forensik Polda, Metro Jaya. Proses ekshumasi ini melibatkan penyidik Subdit Jatan Ras di tes krimum Polda, Metro Jaya, Inavis, dan tim kedokteran forensik di Rumah Sakit Polri. Pembongkaran makam anak Tamara Tiasmara ini sebagai bagian dari proses ekshumasi yaitu pembongkaran makam dan pengangkatan kembali jenazah untuk dilakukan proses otopsi terhadap korban. Belakangan, Angger Dimas selaku ayah korban hingga Ki masih berduka atas kepergian putranya. Angger Dimas mencurigai jika sang anak tak meninggal karena kecelakaan, melainkan dibunuh dengan cara sengaja ditenggelamkan. Hal ini pun membuat Angger mendesak dengan sangat agar pihak polisi segera menangkap dan menghukum pelaku. Jika benar ditemukan tindak pidana dibalik kasus kematian Dante. Mulanya Angger mempercayai jika sang putra meninggal murni karena kecelakaan. Namun, ia menemukan beberapa kejanggalan dan emosi usai menduga sang putra sengaja ditenggelamkan. Saya minta keadilan karena diduga anak saya tidak tenggelam, tetapi diduga ditenggelamkan. Itu yang membuat saya sangat emosional, ujar Angger. Di saat ada kecurigaan, saya sudah bergerak dengan bantuan saksi-saksi yang ada di TKP. Saya akhirnya melakukan penelusuran lebih lanjut, terang Angger. Sayangnya, Angger enggan menyebut nama pelaku yang ia curigai. Saya tidak bisa menyebutkan nama. Tidak bisa memberikan informasi konfendensial, pungkas Angger. Angger bahkan sudah datang ke kantor polisi guna mencabut surat penolakan otopsi agar mempermudah proses penyelidikan. Angger Dimas berharap dengan dicabut surat tersebut penyebab kematian putranya bisa terbuka dengan jelas. Yang mana berarti tidak bisa diketahui penyebab wafatnya anak saya karena saya hanya ingin meminta keadilan, ucap Angger Dimas. Angger bahkan menduga anaknya tidak tenggelam.